Cara setting bunyi pesan WhatsApp di HP iPhone Kalian yang belum paham nih abis gunain iPhone caranya gampang banget Kalian pergi ke WhatsApp Abis itu ke pengaturan Kan ada chat Yang sebelah kanan ada pengaturan Pergi ke pengaturannya Pengaturan disini ya Abis itu kalian pergi ke pemberitahuan guys Nih menu keberapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Menu ke 7 dari avatar Nih pemberitahuan di klik boom Nah yang akan kita bahas adalah Pemberitahuan pesan WhatsApp Nanti kalau telepon juga akan kita bahas ya Yang pertama Pemberitahuan Push dinonaktifkan untuk mengaktifkan kunjungan Jadi kalau kalian misalnya Ingin nyeting pemberitahuan WhatsApp Pastikan ada satu yang harus kalian ingat Pertama Ini mode linknya Jangan dinonaktifkan ke bawah Kebalik ya Ini mode linknya Yang di pinggir sebelah kanan Jangan kalian kebawahin Kebawahin itu artinya Mode link aktif Tapi mode linknya kalian nonaktifkan Boom Keatasin Nih tulisannya nanti kayak gini nih Ini mati Terus ini hidup Nah Jangan ya Jangan atur seperti itu Jadi mode linknya dimatikan Percuma kalian setting-setting Kalau mode linknya Kalian hidupkan ya gak ada suaranya guys Begitu Nah habis itu Di pengaturannya Pastikan Di pengaturan sini Pastikan nih Pemberitahuan Ini juga Kalian misalnya Untuk memunculkan Pop up Untuk memunculkan Notifikasi layar disini Mengambang Itu disini tempatnya ya Teman-teman ya Untuk WhatsApp juga Izinkan pemberitahuan Nah kalau kalian Dicentang gini Ya pemberitahuan ya gak akan ada guys Begitu Jadi antara aplikasi Sama antara pengaturan di iPhone Harus Selaras Wih dih Boom Jadi ada berapa cara tadi Yang pertama caranya Ini diatur Mode linknya Yang disini Kemudian Selaraskan Sama settingan iPhone Itu yang kedua Baru yang ketiga Kita pergi ke WhatsApp Yang tadi Kita buka Ke pemberitahuan Habis itu Kita atur-atur disini nih Begitu Nah Bunyi catatannya Boom Bisa Kalian ganti-ganti Nah Ini aja ya Yang identik dengan iPhone banget Ini saya suka Yang bunyi Ding gitu ya Ini apa ya Merknya catatan gitu Oke simpan Ini untuk bunyi pesan Nah Kalau untuk Bunyi pemberitahuan grup Kalian bisa tampilkan juga Nadanya kalian pilih Nah ini kalau grup kayak gini ya Bedakan Gak apa-apa Gak apa-apa guys Boom Simpan Disimpan Jangan gak disimpan Nah Pemberitahuan di dalam aplikasi Bunyinya Hidupin Getarnya Jangan digidupin Gak apa-apa Nah kita bisa pilih Mau sepanduk Peringatan Atau tidak ada Jadi ketika kalian membuka aplikasi Ada gak Beritahuannya Kalau lagi Nge-game Misalnya pingin gak ada Yaudah Terserah Kalau saya pingin tahu Ada Ada notifikasi Ya Saya hidupin Karena saya Pinginnya Gak muncul Saya gak ada Seperti itu Teman-teman Tapi kalian pertinjau Nanti kalau ada notifikasi Tekstnya kebaca langsung Tanpa kita buka Enggak Pingin Privasilah Jangan kita buka Tekstnya Kecuali kalau kita membuka Pesan itu Kalau gak kebuka Jangan kebaca tulisannya Ya kita jangan aktifkan Kita matikan aja Kalau kalian gak puas Atur ulang pengaturan Nanti dia kembali ke semula Nah Kalau untuk notifikasi Telepon Bunyinya Itu ada di pengaturan Disini Ulang ya Pengaturan iPhone Nah kalian pergi ke Pemberitahuan Eh maaf Kalian pergi ke bunyi Dan hektik Nah disini Nih nada deringnya Kalian atur Nah Ini untuk Nada dering Telepon Whatsapp Dia disini ngaturnya Guys Volumenya juga Bisa kalian atur Itu Gampang ya Yaudah Itu aja teman-teman Tutorial Cara setting bunyi Pesan whatsapp Yang paling benar Paling lengkap Terbaru Saat ini Jangan lupa klik subscribe Dan like channel Pointsell kelas Karena channel ini Berisi tentang informasi Langsung ke intinya Tanpa basa basi Bye Bye Bye.